News Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan banyak nama besar yang diduga terlibat dalam perkara korupsi KTP Elektronik. Ketua KPK Agus Raharjo berharap tidak ada kegaduhan politik bila nama-nama itu diungkap di persidangan. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, nama-nama itu akan dibacakan dalam sidang dakwaan pada pertengahan Maret mendatang. Dakwaan yang dimaksud adalah milik tersangka kasus korupsi IKTP, Irman dan Sugiharto. Meski banyak pihak telah mengembalikan uang yang diduga suma proyek IKTP, Agus masih enggan menyebutkan nama-nama tersebut. Agus juga menolak mengkonfirmasi keterlibatan Ketua DPR RI Setia Novanto. Anda dengarkan, kemudian Anda akan melihat, mudah-mudahan tidak ada gonjangan politik yang besar ya karena namanya yang disebutkan memang banyak sekali. Dan beberapa nama yang besar ya? Ya. Pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan IKTP ibarat benang kusut. Meski sudah memeriksa 250 saksi, KPK masih sulit mengungkap aktor utama dalam kasus yang merugikan negara, 2 triliun rupiah. Di antara 250 saksi yang diperiksa tersebut merupakan pejabat eksekutif, legislatif, dan pihak swasta. Komisi pemberantasan korupsi terus mengurai rangkaian peristiwa untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengadaan IKTP. Sejak kasus ini diusut tahun 2014, KPK mengklaim telah memeriksa 250 saksi. Sejumlah nama sempat mengisi daftar saksi mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, dan pihak swasta. Ketua KPK Agus Raharjo bahkan pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kapasitas pernah menjadi Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau KLPP. Dua mantan pejabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tercatat pernah menjadi saksi dalam kasus ini, yaitu mantan Menteri Keuangan Agus Marto Wardoyo dan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selain para tersangka, yaitu mantan Direktur Pengelolaan Informasi Kependudukan Sugiharto dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, KPK rajin memanggil dan memeriksa mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dia Anggreni. Para mantan dan anggota di Parlemen juga mengisi daftar saksi dari kasus yang telah merugikan negara hingga 2,1 triliun ini. Selain mantan Bendara Umum Demokrat M. Nazarudin yang diperiksa dan bernyanyi mengenai aliran uang ke anggota Dewan, KPK pun memeriksa dan memanggil satu persatu anggota Dewan. Di antaranya Ketua DPR RI Stiano Fanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, hingga Gubernur Jawa Tengah yang merupakan mantan anggota Komisi 2 DPR, Genjar Pranowo. Ada tiga kelompok besar kalau dilihat konstruksi perkaranya, mulai dari klaster yang berada di sektor politik ketika proses pembahasan dilakukan, termasuk juga perencanaan, dan juga klaster yang ada di instansi pemerintah yang menangani proyek ini. Salah satunya tentu saja adalah Kementerian Dalam Negeri yang secara intens kita periksa juga sejumlah pejabat atau mantan pejabatnya, dan yang ketiga klaster swasta. Jadi di tiga titik inilah kasus KTP ini akan didalami dan dikembangkan lebih jauh. Pengadaan KTP Elektronik ialah megaproyek dengan anggaran jumbo mencapai 5,9 triliun rupiah. Dana sebesar itu nyatanya tak lantas membuat proyek ini berjalan mulus. Pelaksanaan yang syarat persoalan dan target penyelesaiannya pun terus molor. Karenanya KPK meyakini kasus ini tak berhenti pada penetapan dua tersangka. Tim Liputan, MitroTV. Proses seleksi calon dewan komisioner otoritas jasa keuangan telah melalui tahap kedua. Pada tahap ini, penitian seleksi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani meloloskan 35 nama. Rekan Andra Lesmana akan mengaparkan tahapan apa saja yang akan dilakukan calon dewan komisioner OJK, dan siapa saja yang telah lolos dan berhasil masuk ke tahap ketiga. Andra, silakan. Baik, terima kasih Egan dan Pemirsa. Seleksi untuk calon dewan komisioner OJK dilakukan secara bertahap melalui empat tahapan. Setiap tahapan tersebut menggugurkan sebagian calon dewan komisioner OJK. Kita lihat datanya ada empat tahapan untuk seleksi calon anggota dewan komisioner OJK. Yang tahap pertama adalah seleksi administratif. Kemudian tahap kedua, penilaian masukan dari masyarakat rekam jejak dan makalah. Tahap ketiga, asesmen senter dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian tahap terakhir adalah afirmasi atau wawancara. Ya, di tahapan kedua, panitia seleksi calon dewan komisioner otoritas jasa keuangan meloloskan 35 nama. Namun sejumlah nama pejabat petahana tidak lolos seleksi, termasuk ketua dewan komisioner OJK saat ini, Mulyaman Hanat. Lantas siapa saja calon yang lolos pada tahapan tersebut? Kita akan lihat datanya. Ya, ini dia ada nama-nama seperti Adi Budiarso, kemudian Agusman. Ada juga nama dari Akademisi, yaitu Firmansah, dari Rektor Universitas Paramadina. Kemudian ada juga mantan pimpinan KPK, Haryono Umar. Kemudian ada juga Hussein, pimpinan dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada calon incumbent yang saat ini masih menjabat sebagai komisioner OJK bidang pasar modal, yaitu Nur Haida. Kemudian ada juga incumbent lainnya yang saat ini menjabat sebagai komisioner OJK, yaitu Rahmat Waluyanto. Lalu ada juga dari Bank Indonesia, Tirta Segara. Dan mantan dirut Bank Mandiri, yaitu Zulkifli Zaini. Tim Pansel dalam menentukan kriteria penilaian di seleksi tahap kedua menetapkan setidaknya 10 catatan dari 35 peserta calon Dewan Komisioner OJK yang lolos ke tahap berikutnya. Seluruh catatan tersebut tidak hanya berasal dari masukan masyarakat, namun juga data dan informasi dari lembaga-lembaga terkait. Kita akan lihat ini datanya, 10 kriteria penilaian. Yang pertama, catatan mengenai hasil fit and proper test di sektor atau industri jasa keuangan dari BPPM dan Bank Indonesia. Selanjutnya, catatan mengenai pelanggaran kode etik profesi. Catatan mengenai proses penyidikan lembaga berwenang. Kemudian catatan mengenai laporan masyarakat kepada KPK atas indikasi KKN dan telah diverifikasi. Selanjutnya, catatan oleh KPK mengenai pemenuhan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Lalu hasil analisis pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Kemudian catatan mengenai daftar kredit macet. Kemudian catatan mengenai pelanggaran di bidang jasa keuangan. Lalu catatan mengenai pelanggaran sesuai informasi irjen kementerian atau lembaga terkait. Dan terakhir, catatan mengenai keterkaitan peserta dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya Egan, demikian informasi beberapa yang bisa saya sampaikan ke Anda. Silahkan kembali ke Anda. Baik, Andra tadi Anda telah menyampaikan sejumlah nama yang telah lolos tahap kedua. Dan kemudian 10 catatan pansel dalam memilih calon DKOJK. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya dalam proses seleksi calon DKOJK, Andra? Ya baik Egan, setelah tahapan kedua selesai, calon Dewan Komisioner OJK masuk seleksi tahap ketiga yang akan mencakup assessment center dan pemeriksaan kesehatan. Para peserta yang lolos dari hasil seleksi tersebut akan kembali mengikuti seleksi tahap akhir dalam sesi wawancara dengan tim pansel. Ini dia, kita akan lihat proses seleksi calon anggota DKOJK. Yang pertama, tanggal 13 Maret 2017, dari 21 nama calon yang lolos akan diajukan ke Presiden. Kemudian tanggal 29 Maret 2017, Presiden akan menyaring hingga 14 calon untuk disampaikan ke DPR. Lalu di tanggal 29 Maret hingga 6 Juni, DPR selanjutnya akan melakukan fit and proper test. Dan terakhir, di tanggal 21 Juli 2017, akan dilakukan penetapan 7 calon untuk dilantik oleh Presiden. Ya demikian, Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas paparannya Andra Lesmana. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, sebetulnya tantangan dari orang-orang baru nanti yang kira-kira akan masuk menjadi DKOJK yang baru nanti, itu sebetulnya apa? Apakah ada PR-PR yang mungkin belum terselesaikan pada jabatannya Pak Mulyaman Hadad? Oke, jadi begini ya. OJK ini sebetulnya adalah institusi yang baru lahir. Proses transisi secara teknis mungkin sudah selesai ya. Dari Bank Indonesia ke OJK. Ini sudah selesai tahun lalu, 2014. Saya rasa sudah selesai proses krisisnya. Cuma ada persoalan hal lain, yaitu soal koordinasi. Nah, koordinasi ini tidak bisa hanya dengan orang baru, tidak apa-apa, tetapi harus memiliki pemahaman yang mencukupi. Terkait dengan apa? Terkait dengan kebijakan moneter. Terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Nah, hal-hal kayak gini, kepada orang baru, nah ini nanti tugas pansel maupun juga nanti kalau nama-nama itu sudah ke DPR, juga menjadi tantangan bagi DPR untuk mengeksplor ya, sejauh mana kemampuan para calon-calon ini gitu ya, menerjemahkan begitu ya, ide-ide mereka bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan, terus kemudian juga bagaimana membuat lembaga keuangan itu punya kontribusi terhadap sektor yield, terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu ya, jadi cukup banyak sebetulnya secara umum tantangan-tantangan ke depan yang masih dihadapi dan itu harus tidak boleh lupa dengan sejarah gitu, artinya bahwa ini harus bersinergi dengan Bank Indonesia, bersinergi dengan Kementerian Keuangan, begitu ya, tiga pilar ini akan sangat menentukan bagaimana kemudian industri keuangan itu ke depan gitu. Baik, Pak Eko, apakah koordinasi yang mungkin Anda nilai itu masih lemah, itu tampak sehingga muncul fungsi pengawasan di DKOJK yang belum maksimal? Itu yang membuatnya, akar permasalahan di situ? Ya, akar permasalahannya terus terang, dari 30 nama ini gitu ya, kita harus benar-benar memilah dan memilih nama-nama yang benar-benar punya background atau katakanlah punya kapasitas untuk memikirkan tentang stabilitas sistem keuangan gitu, jadi dia juga harus paham kebijakan Bank Indonesia-nya, begitu ya, atas kebijakan Kementerian Keuangannya, sehingga nanti dalam pembuatan kebijakan oleh OJK itu bisa sinergi begitu, yang terjadi jangan sampai kemudian kontra begitu ya. Oke. Nah, kalau kemudian muncul orang-orang baru, tidak apa-apa, tapi dia harus punya background yang cukup kuat di dalam memahami kebijakan Bank Indonesia maupun dari fiskalnya, dari Kementerian Keuangan gitu. Nah, itu yang penting. Nah, yang lainnya begitu ya, terkait tadi ada 10 hal yang kriteria yang coba di ini ya, saringannya begitu ya. kalau melihat ternyata track record itu ternyata representasinya hanya pada sisi lebih kepada taat dengan aturan atau dia tidak terkena kasus hukum gitu ya. Bahwa dia tidak terkena kasus hukum di dalam sektor keuangan penting sekali begitu ya, dia harus clean gitu ya. Tetapi kemudian menurut saya track record itu tidak bisa dicerminkan hanya dari bersih-bersih itu saja. Tapi ada hal lain, yaitu apa? Karya begitu ya. Apa sih kebijakan-kebijakannya gitu. Kalau orang tidak pernah membuat kebijakan, ya tentu saja tidak ada kasus hukum yang diinikan gitu ya. Tidak ada, katakanlah, track record yang bisa direkam dari sisi itu. Tapi ada orang-orang yang sudah mencoba melakukan upaya-upaya untuk membangun bangsa ya melalui kontribusinya. Tapi kemudian dinilai mungkin track recordnya dari 10 kriteria ini tidak masuk. Terus bagaimana cara menilainya? Oke, baik. Saya kepadanya aja. Kau menurut Anda sendiri, apa sebenarnya tantangan OJK ke depannya sekarang? Banyak ya. Sebenarnya kalau dari sisi internal sendiri kan juga OJK belum solid-solid banget ya. Penyatuan dari perbankan, pasal mobil asuransi, dana dan lembaga keuangan yang lainnya ini belum nyatu. Harusnya sih ajaknya kalau saya bilang, ini masih bisa berlanjut lagi. Harusnya periode mereka. Cuman memang ada proses dia harus milih. Dan bagusnya juga masih ada beberapa muka lama yang ada di sana. Itu satu. Bahwa nggak gampang menyatukan dari berbagai kubu. Kita belajar dari perbankan dahulu ketika lima bank dijadikan satu itu juga nggak lama. Dan saya melihat itu belum solid sekali. Kedua, ya saya pikir ini juga ada lombaga baru begitu besar. Kita lihat juga belum punya kantor yang pas. Nah, sana-sini kan kita lihat juga ada masih numpang di BI, masih ada di Dapartan Kuana. Ini juga tantangan. Bagaimana lembaga yang begitu besar, yang begitu dikjaya, super, masih harus, eh saya nanti berkantor di mana. Ini kan pertimbangannya juga apakah nanti menggunakan dana APBNK atau dana dari yang selama ini dari masyarakat atau dari perbankan. Itu juga salah satu yang harus menjadi satu prioritas nanti untuk OJK. Kemudian, kalau dari kami sendiri, literasi keuangan yang dilakukan, emang untuk industri perbankan udah begitu besar ya. Tapi di sisi lain masih banyak yang kurang. Bisa dikatakan contohnya misalnya pasar modal ya. Yang kemarin bukti itu begitu gencarnya melakukan ini, nah kemudian tiba-tiba transformasi ini tidak ada nama beliau. Nah, ketika tidak ada nama beliau, nah bagaimana nanti kira-kira penggantinya? Apakah bisa segencar beliau? Karena kita lihat dia sangat maksimal sekali. Nah, ini juga tantangan untuk menggantikan orang sekali berbutuh itu ini, juga harus pas dan harus-harus-harus bagus. Tapi kalau mengenai fungsi pengawasan sendiri, Pak Haryajin, Anda menilai OJK yang mungkin saat ini masih menjabat, itu sebenarnya sudah cukup baik? Pengawasan ya. Ini kan kembali lagi, ini lembaga besar, lembaga big power, yang ini masih relatif baru, dan memang yang disorot begitu besar. Jadi, tidak mungkin semuanya bisa ter-cover. Jadi, ini memang harus-harus secara berkesinambungan dilakukan. Jadi, kalau dikatakan pengawasan ini sulit banget, saya rasa masih ada bolong di sana-sini. Tapi kalau overall, kinerja OJK sama ini? Oh, bagus, bagus. Cukup baik? Bagus. Oke, baik. Pak Haryajin, kita akan lanjutkan dulu. Kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Autokonomi akan segera kembali. Pemirsa Autokonomi akan segera kembali.